Peringati satu abad atau seratus tahun persaudaraan setia hati Teratai Cabang Nganjuk melakukan penyerahan tanah dan air daripada depokan PSHT Nganjuk menuju kepada depokan PSHT Pusat Madiun. Dalam penyerahan itu, Dewan Penasehat PSHT Cabang Nganjuk, Harsono, membawa tanah dan air dari Nganjuk. Dan Wakil Ketua PSHT Cabang Nganjuk membawa tanah dan air dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Surabaya, dan Mojokerto. Penyerahan air mewujudkan budaya Nusantara dalam rangka peringatan satu abad. Persaudaraan setia hati Teratai Pusat yang saat ini. Untuk selanjutnya penyerahan tanah dari Cabang Nganjuk akan diserahkan oleh Kang Mas Dr. Andes Haji, Harsono MM, selaku Dewan Cabang. Kami serahkan tanah aksi dari Cabang Kabupaten Nganjuk kepada Bimantan Pusat. Untuk selanjutnya disatukan dengan tanah dan air dan suruh peninggu Nusantara. Untuk ditalam sebagai monumen kejayaan persaudaraan setia hati Teratai. Dengan ucapan syukur, Alhamdulillah, kami terima Siti Haji dari persaudaraan setia hati Teratai, Cabang Nganjuk. Semoga akan menjadikan paku bumi di persaudaraan setia hati Teratai, Pusat Madiun, dan bermanfaat untuk cabang persaudaraan setia hati Teratai, Nganjuk, untuk bermanfaat kita bersama kemajuan persaudaraan setia hati Teratai. Terima kasih. Terima kasih. Ketua PSHT Cabang Nganjuk, Gondo Haryono menghimbau kepada seluruh warga PSHT Nganjuk untuk menyelenggarakan selamatan di cabang atau ranting masing-masing dan tidak dianjurkan menggelar konvoi atau arak-arak ke Pusat Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Saudara-saudaraku, para pengurus ranting, pengurus rayon, dan juga para warga persaudaraan setia hati Teratai, se-Cabang Nganjuk. Saya, Gondo Haryono, ketua persaudaraan setia hati Teratai, Capang Nganjuk, mengucapkan selamat hari ulang tahun persaudaraan setia hati Teratai yang ke-100 atau satu abad persaudaraan setia hati Teratai. Semoga di usia yang ke-100 tahun ini, persaudaraan setia hati Teratai semakin dewasa dan juga semakin jaya dalam menjalankan ajaran setia hati. Kepada saudara-saudaraku, saya menghimbau, mari dalam memperingati satu abad desa Teratai ini, kita laksanakan selamatan dan doa bersama di ranting-ranting atau di rayon-rayon persaudaraan setia hati Teratai, se-Cabang Nganjuk, secara seksama. Dan juga kami mengharap hati-hati tidak perlu hadir atau konvoy atau arah-araan ke pusat Madiun cukup mengikuti kegiatan selamatan di tingkat ranting atau rayon masing-masing. Demikian, maaf kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.